Jersi Day Emang dari kemarin kayaknya jersi terus deh Tapi pake jaket karena ini udah Menutupi Ini jersi Bali United Itu tahun berapa sih? Ini 2000 berapa ya Belasan lah lupa gue tapi uwe Darang dipake Udah jaman-jaman Hurricane Gitu-gitu Udah ini? Oh iya Itu jersi apa jik? Musim keberapa ya? Musim kemarin Oh Liga 2 Lu gak punya jersi yang itu ya? Yang waktu juara 2012 Yang batik-batik gitu ya Nah itu masih gue cari Sampai sekarang jersi itu Ada kemarin yang jual Lu gak beli juga Keduluan gara-gara Siapa tuh kemarin? Aska Alvi Dah dapet jersi fair rotin culu Fair rotin culu ya? Iya Jadi Sobat Sporti Ketemu lagi di OBE edisi spesial Karena seperti janji kita kemarin Kalau timnas Indonesia menang Lolos ke final Kita akan ada OBE lagi Betul Kalaupun gak lolos Tetep ada OBE Tetep ada Tapi karena lolos Kita jadi seneng banget Yeay Mantap 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 Perjuangan Sintayong Dan kawan Sintayong Bebs Bebs Iya kan Kalau misalnya Fergie Fergie Bebs Iya kan Ferguson Bebs Opa Opa Jadi timnas Indonesia Kemarin dengan sangat meyakinkan Di luar dugaan gak? Di luar dugaan Dan di luar dugaan Unggul 3-1 Atas tuan rumah Thailand Di semifinal Ini juga meneruskan hegemoni Bahwa setelah Si games kita mendapat Medali emas Kemudian di kelompok umur Ketemu lagi Kita menang lagi Iya Dengan squad compang-camping Dengan persiapan yang mepet Dengan dinamika Dengan dinamika yang ada Kesulitan mendapatkan Pemain untuk berangkat Dengan pemain yang tinggal 16 Di turnamen Kita bisa unggul Tapi Indonesia selalu gitu gak sih? Kalau misalnya persiapannya yang gak bagus Banyak ini Malah masuk final Malah ini Tapi kalau yang di grupnya Wow meyakinkan banget Tiba-tiba langsung kalah Iya Biasanya gitu tuh Kalau Indonesia Waktu 2016 Alfred Riedel Yang kayak Wah cuman boleh dua Gak ada persiapan Gak dapat itu Masuk final Irfan Bahadim Cedera Yang Kena hama Tiba-tiba itu kita final juga Bener Iya Kalau yang Wow di grupnya Meyakinkan banget Menang lawan Malaysia Menang lawan Indonesia Terus pas lebih final Gagal Biasanya gitu tuh Si games juga persiapannya Sebenernya Ini ya Rata-rata air aja Yang gak Kedengeran Si games juga kan yang Kita nonton di GBK Itu yang Apa tuh ya? Lebanon atau apa ya? Iya Yang kayak Dua-dua Yang lawan Lebanon ya? Ini mah mainnya Kacau banget nih Juara Dan yang terakhir Kemarin Kita bisa lawan Thailand Setelah Sempet Ini ya Dianggap Gak apa-apalah Gitu Karena ini juga Karena ini tuan rumah kan Ternyata Thailand juga Tidak sebegitunya Kenapa? Ada apa dengan sepak bola Thailand Menurut lo? Di dua match Di dua match Partai Genting Final si games Kemarin Semifinal IFFU 23 Thailand seperti yang Tidak seperti yang Thailand yang kita kenal ya? Iya Tapi selain dari Thailand Gue melihat dari permainan Indonesia berkembang sih Dibanding dari grup kemarin ya Oke Kemarin juga STI kan bilang Dia persiapannya sebenernya gak banyak Dari pemanggilannya Udah gue ngumpulnya lama Dan nyampe disini pun Gak sempet latihan Eh nyampe di Thailand pun Gak sempet latihan kan Langsung grup Langsung ini Nah Mungkin dia memanfaatkan waktu Karena kan kita ada jeda kosong tuh Yang kita kan udah main dua kali duluan Habis itu ada Waktu Malaysia Lawan Timur Leste Kan kita gak ada main Jadi ada waktu Jeda beberapa hari Mungkin tuh dilatih lagi tuh Mesti Kayak Passingnya kayak gini Dia mau mainnya kayak gini Nah itu makanya Kemarin permainannya agak Mendingan tuh gue ngeliatnya Walaupun masih banyak ada Salah-salah Error-error dasar gitu Tapi Lebih rapi Lebih ini Dan Secara finishing Kita peluangnya sebenernya gak terlalu banyak Tapi goal gitu Efektif Dan bikin tiga langsung Langsung bikin tiga di awal-awal Bikin tiga lawan Thailand itu Sesuatu yang oke ya Karena Karena ketika lawan Timur Leste Kita banyak bikin peluang Cuman goalnya cuma satu Ya gak ada yang masuk ya Tendal Gak ada yang masuk Nah Jik itu Gimana Jik Malaysia yang awalnya Superior Bahkan seperti menentukan nasib kita Untuk Lolos ke babak selanjutnya Ternyata tumbang Di semifinal Ya kalau misalnya sebetulnya Kalau misalnya gue ngeliat di kelompok umur Sebetulnya Bukan bermaksud mengecilkan Thailand ya Tapi berkaca dari tahun-tahun sebelumnya Kayak dari 2019 Kayak apa segala macem Emang Kalau misalkan dibilang Yang paling jago tuh Sebetulnya adalah Vietnam Dengan Kepalanya Pak Siapa Pak Hansio Iya kan Jadi emang Walaupun sekarang udah gak ya Ya udah gak Emang udah superior aja Vietnam Sebetulnya Jadi kalau misalnya gue ngeliat Ya emang Vietnam itu jago Bahkan sebetulnya Kalau menurut gue ya Ini tuh Tantangannya adalah Lawan Vietnam Karena Nah ketika di Thailand Kita udah bisa Ngelewatin tuh Ya Kayak sebelum match kan Bagas Kava tuh Ya cedera Tau-tau cedera pas pemanasan Diganti oleh Robby Darwish Ya Kayak gitu Terus juga opsi Lini depan kan berkurang Dengan cederanya Irvan Jauhari Jadi gak banyak Jadi menurut gue kayak Oh dengan pemain yang gini aja Kita bisa lawan Thailand nih Nah lawan Vietnam Gue ngerasa sih Sintayang tuh tau cara Untuk menang gitu loh Kayak kan Waktu yang Kayak di Robby kemarin Kita ngebahas ya bahwa Sintayang udah bilang Dia udah nyiapin Catatan khusus Untuk permainan Melawan Thailand Berarti Ya di atas kertas Sintayang juga udah tau pastinya Gimana cara ngadapin Vietnam Apalagi kan memang Sebetulnya kalau gue ngeliat ya Musuh bebuyutan Indonesia Dalam beberapa waktu kebelakang Itu bukan Thailand Tapi Vietnam Vietnam oke Iya kan karena Drama-drama tuh malah Banyak terjadi Ketika kita lawan Vietnam kan Terutama di bawah Asuhannya Parkhancio Iya Tapi ketika Pak Hang Seo sudah tidak ada juga Vietnam juga Agak sedikit kendor sih Keliatannya Dan kemarin di Sikims pun Kita ngalahin ya Di semifinal Ya Taufani Cetak gol di akhirnya Yang Parkhancio nya Ngamuk-ngamuk Kabur dari Pak Hang Seo nonton kan Terus ah Tapi ini juga sih Menurut gue kayak gini Walaupun Kan Parkhan Seo juga Ini ya Maksudnya Kayak banyak Ngorbitkan banyak pemain muda Pemain-pemain muda ini Juga yang kepake Yang kepake di timnas ini Sama kayak Let's say kayak Sintayong loh Sintayong kan Banyak mengorbitkan pemain muda Jadi menurut gue Tidak hadirnya Parkhan Seo juga Ya pemainnya juga sama kok Ini ibaratnya Bibit yang Di Kalau Kalau menurut gue Menurut gue pemain sama Cuman ada sedikit Disiplin yang Jika ada Parkhan Seo itu Bakal bisa Lebih Spartan ya Spartan Cuman ketika gak ada Parkhan Seo itu Kayak Agak turun tuh Si Spartan Mentalitas dan ininya Dia jago juga ya Disiplinnya Karena dia juga Kadang-kadang suka iseng gitu kan Suka Suka apa Jailin pemain lawan Atau apa Bikin emosi pemain lawan Ikut Andi lah dalam permainan Ikut bertanding Tadi ngomongin ini juga Soal drama yang lu bilang tadi Bahkan ketika Sebelum kita lawan Thailand Ya media Vietnam kan Emang sering memberitakan Indonesia Kan ya drama-drama Media Vietnam juga Udah mengecilkan dalam tanda kutip Ya bahwa Indonesia gak akan Melaju ke final Dan mereka bersama lawan Thailand Yang sebelumnya sih Lebih agak bangke lagi sih Ada yang nanya ini kan Pas di PrizeCon Gimana Sintayong Lu berterima kasih gak Terhadap Vietnam Karena Karena-gara Vietnam Lu bisa lolos ke Semifinal Sintayong bilang sih Enggak ngapain gue terima kasih Ketanya gitu Bumbu-bumbunya tuh Udah ada nih Dan menurut gue Ya terlepas dari target Yang tidak Ditargetkan oleh Sintayong Untuk Si game Eh AFF ini Ini jadi bakal drama yang seru sih Malam nanti Tapi selalu juga sih Kan PrizeCon itu adalah Peperangan pertama Ketika ini ya Ketika di turnamen ya Ketika Vietnam bilang gitu Gimana Terima kasih gak sama Vietnam Kata Sintayong Lah ngapain terima kasih Main bola kan emang Kewajibannya menang kali Lu ngapain jadi gue harus Terima kasih ya Sintayong tuh Selalu punya jawaban terhadap hal-hal itu Terus dia malah Kayak nyinggung-nyinggung Waktu sepak bola yang Sempet kan Kayak ada main sabun gitu kan Oh sempet yang Vietnam sama Thailand Kayak gitu kan Kata Sintayong Nah main bola tuh harus kayak gini Maksudnya lu gak usah jadi gue Harus ngomong terima kasih Main bola tuh emang Lu harus menang Jangan kayak yang kemarin-kemarin Kata Sintayong gitu Bagus Bagus Kutsin emang the best Kami butuh press conference Seperti itu JJ tolong terjemahkan dengan baik ya Kamu ya Jangan sampai Kacau terjemahkan Tapi JJ gak ada di bawah ya Banyak nying JJ Kayaknya di tribunnya dibatasin ya Iya mungkin ya Sekarang di bench Kemarin Kemarin-kemarin sih Paceo ya Oh Paceo Yang kayak translatein Apa kalau ke pemain Oke Kemudian itu adalah Ini ya Kemenangan pertama Sintayong Atas Thailand Oh iya betul Jadi selama ini Kita Sintayong agak sulit mengalahkan Ke Thailand Dan kemarin Kalau gak salah dari semua kelompok umur Dari U19 U23 Dan senior STY megang Indonesia Sudah 6 kali ketemu Thailand Dan baru ini Dan 2 kali seri 4 kali kalah Nah yang ketemu yang ketujuh ini berarti Udah menang ya Menang Tapi dalam permainan ya Gue liat ya Itu semua Itu Sananta Emang bangke ya coy Sananta tuh semua yang dia sentuh itu Masuk ke gawang Tapi dia emang Dapet bola tendang Dia mau nendang Asal itu ke gawang Sundulan ngaco Kena tiang Kata gue ini emang orang Udah dapet Feelnya Kayak Ilham Jekesuma Di AFF Waktu 2004 Dia nendang kemana aja Pasti gol Nendang kemana aja Pasti ke gawang Ini tuh Sananta tuh lagi dapet Momennya gitu Walaupun belum beruntung Sampai gol ya kemarin Cuma secara striker Dia Backham kan nyari Sananta tuh Misalnya crossing Sundul Kegawang Ini ke gawang Kita tuh jadi ada yang dituju Di kotak finalti gitu Dan Sananta bisa menyelesaikan Peluang-peluang itu Walaupun hasilnya Kadang tidak jadi gol ya Bahkan sulit apapun bolanya ya Kita ngeliat Yang dia Bolanya sulit Dia tinggal puter badan Teng Teng Itu kayak Ilham Jekesuma Di AFF 2004 Itu gak tau gimana Bola tuh kalau ke Ilham Pasti gol Dijamin gol Itu yang terjadi sama Ramadhan Sananta kemarin Kemudian Ada kabar sedikit Tidak menyenangkan Kemarin ya Karena Kapten Ilkapitano Bagas Kava Absen kemungkinan Menurut Sintayong Di press conference-nya kemarin Sampai turnamen ini berakhir Ya berarti di final pun Kemungkinan tidak akan main ya Tidak akan main Berarti Dan semakin tipis aja Berarti itu squad kita Ya kayak kemarin dulu bilang Mau main in-game Di latihan aja Udah gak cukup tuh Sekarang udah Makin kurang lagi Kalau kata Kosin Sekitar 16 pemain Sekitar 16 pemain 16 pemain Outfield 16 pemain Iya Keeper 3 Termasuk-termasuk keeper kayaknya deh Berarti tinggal cadangan Di 4 atau 5 orang Iya kalau kemarin gue itu Sekitar 8 atau 7 pemain Cadangannya Itu pun 2-2 keeper Jadi untuk Semoga aja Kuat-kuat ya Iya Dan gak cedera gitu Semoga karena lumayan ada Recovery kita sama gak sama Vietnam Apa duluan Vietnam main Vietnam kemarin sore Mainnya Kita Malam Malam Oh jadi recovery-nya Duluan Vietnam Berarti ya Beda beberapa jam Itu Iya betul Beda beberapa jam Jadi Untuk tim nasi Indonesia Terima kasih sudah Melaju ke final Meloloskan dari Semifinal Lawan Thailand Dan Teman-teman akan melawan Vietnam Nanti malam ya Nanti malam Jam 8 Nanti malam Jam 8 Melawan Vietnam Kita tahu Di SEA Games Kita mengalahkan Vietnam 3-2 Melalui perpanjangan waktu Jika Indonesia Berhasil menjadi juara Ini Ini berarti Salah satu generasi muda Terbaik Indonesia ya Karena Udah dua Berturut-turut nih Dua berturut-turut Kita tuh udah masuk final nih Dua turnamen muda Berturut-turut ya Dengan dinamika yang ada Di belakang Itulah Gak terlalu peduli lah Gue ya Cuman ketika dia Ikuti turnamen Itu tuh dua-duanya final tuh Itu artinya Apakah itu sudah Menunjukkan bahwa Generasi muda kita Sudah ada di level Di Asia tuh Udah di nomor 1 Nomor 2 Bisa dibilang gitu gak? Kalau melihat Struktur pemain Sebenernya kurang lebih sama tuh Antara si Games dan AFF Walaupun Sebagian besar utamanya Gak ikutan Ini bisa dibilang Lapis kedua Dari yang si Games kemarin Tapi kan Kalau dilihat-lihat Mereka emang Pemain-pemain yang reguler Di Liga 1 ya Di klub Mungkin ini juga Apa Buah dari Sebuah regulasi Yang Mengharuskan Klub Memainkan U23 Oke Di Liga Oke jadi Ini adalah pemain-pemain Yang memang di Di Liga aja sudah Dapet jam Karena kalau kemarin Tiba-tiba Kalau gue melihat permainan kemarin Tiba-tiba ada Rifki Dwi tuh Yang di tengah Itu bagus banget tuh Intercept-intercept Dari penyerangan Thailand Sebelum itu mungkin kita Kurang tahu ya Di SEA Games juga gak ada Di ini Ternyata Oh muncul lagi nih Nama baru Dari Persita Kalau gak salah Dia karena reguler main Di Persita Oh iya Jadi U23 regulasi itu Lumayan ini ya Lumayan berbuah lah Lumayan nolong buat sini Dan gue sih catatannya Dengan dua kali kita lolos Ke Partai Puncak Di dua turnamen Kelompok Usia ini Itu menunjukkan bahwa Pemain-pemain muda kita Levelnya setidaknya sekarang Di Asia tuh udah tier satu nih Asia Tenggara Asia Tenggara ya Itu artinya Pemain-pemain ini kan Dua sampai tiga tahun lagi Yang akan mengisi senior kan Empat tahun lagi lah Katakan lagi Ini belum tertolong oleh nanti Timnya Elkan Bagot Yang dari abroad ya Elkan Arhan Marcellino Arhan Marcellino Asnawi Terus Irvan Jenner Yang gitu-gitu Struik Ini artinya Setidaknya kita udah punya Dua Dua Nasional pool nih Yang Semuanya itu Bagus-bagus gitu Nah sama ini juga sih Coach gue happy nya Maksud gue Terlepas dari apapun Pendapat orang ya Ini tuh Dengan banyak Pemain muda ini Itu tuh menandakan bahwa Umur timnas kita tuh Jadi panjang Jadi kayak Pemain-pemain ini kan bakal Nanti ngisi ke Pemain senior Bahkan beberapa pemain ini Juga ada di Timnas senior kan Tulang punggung kan Berarti kan mereka umurnya yang Masih muda Umur timnas kita Mereka kan bakal semakin matang juga Kedepannya ya Semoga juga Jauh dari cedera ya Mereka yang bakal mengisi Slot-slot timnas ini Yang artinya kita bakal melihat Mereka lama nih Di timnas Indonesia Tapi balik lagi Ini kan Selalu terjadi di Indonesia ya Dari jamannya Fandima Wah ini bibit-bibit yang akan mengisi Senior-senior nih Keberlangsungannya itu Yang harus dijaga sih sebenarnya Karena mudanya jago Tiba-tiba udah hilang Redup Kayak angkatannya David Yang U20 kemarin Itu juga udah mulai redup Semoga yang Angkatan ini Bisa terus ada tuh Berjenjang terus lah Setidaknya mereka Berkompetisi untuk mendapatkan Di tim senior Dan akan terus berkompetisi gitu ya Dan masuk keluar Dan harus cari Itu keluar lah gitu Biar bisa bertahan lama gitu Dan ini juga sih Maksud gue Kalau misalnya Kalau dulu ya Maksudnya ketika mereka Anggaplah Mereka mungkin leah-leah Karena tidak ada saingan Tapi ketika pemain-pemain ini kan Mereka masih ada Pemain-pemain saingan yang Abroad Kalau misalkan Ibaratnya mereka bisa berkompetisi Dengan dirinya sendiri gitu loh Kalau misalnya gue Ini kalau gue loyo Nanti posisi gue disini Kerbut sama teman-teman yang lain Yang bahkan ibaratnya Mainnya udah keluar Apa segala macam Jadi secara kemampuan Mereka pun Mau gak mau ya Setidaknya Setidaknya gue melihat Di nomor 10 aja Persaingan di nomor 10 Di kelompok Asia ini ya Di U22-U23 Beckham Putra kan kemarin Main cukup bagus lah Beckham Putra Nah Dengan Beckham Putra di posisi itu Kan Marcelino juga Wah gue harus lebih bagus Daripada Beckham juga nih Kita kan tau Marcelino adalah pemain Pemain intinya lah ya Di SEA Games kemarin Tapi Marcelino tidak Tidak ikut di turam ini Karena kan Abroad kan Artinya ini di nomor 10 aja Ada dua pemain yang bagus Yang sedang bersaing secara sehat Dan itu adalah Bagus untuk team Marcelino itu sendiri Jadi dua-duanya Nah catatan Gue nih Salah satu catatan kemarin Di match kemarin adalah Hernando Ari Hernando Ari Ketika kita lawan Argentina Kan kita ngeliat Ini masih terlalu muda nih Diturunin lawan Ragu ya ragu Yang dipake Hernando nih Kok ternyata Ini Tujuan yang mungkin nih Kasih pengalaman Lawan Argentina Untuk match-match Kayak gini Jadi ketika gue udah pernah Melawan Julian Alvarez nih Nahan-nahan Pendangan lawan Argentina Thailand-Thailand doang mah Masa Thailand-Vietnam gak bisa Pengelamatan Hernando kemarin Wih gila itu Itu dia emang Tukang Shotstopper gitu loh Jarak deket dia dapet Jarak jauh dia masih dapet Setidaknya ada 3-4 Peluang mateng Dari Thailand yang dia gagalkan Ini juga belum termasuk Di SEA Games kemarin Karena penampilannya Yang cukup oke kan Jadi kalo di kelompok usia Hernando juga udah Jadi keeper timnya senior juga kan Sekarang kan Jadi keliatan tuh Pas di usia yang lebih bawah Di 2-2-3 Hernando tuh kayak Nah ini emang bisa sama gue gitu Tapi emang ini Sintayong emang Keliatannya selalu membawa Keeper pasti Di angkat satu tuh Dari bawah Jadi dari Misalnya senior Diambil dari U-2-3-1 Hernando Untuk pengalaman Ini disini kan dia emang Ngangkat Dava tuh Dari U-20 Iya Buat ada pengalaman juga Walaupun belum pernah main ya Tapi kan pengalaman latihan Pengalaman di Apa Iya Di turnamennya gitu Itu jadi Salah satu Ciri khas Sintayong juga Kayaknya untuk Pengalaman keeper nih Harus ada nih satu Diregenerasikan Yes Diregenerasikan Jadi Untuk Untuk Apa Jenjang ini sih Gue sih cukup Angkat top ya Untuk Semua staff kepelatihan Yang ada di Indonesia Karena setelah U-2-3 Walaupun memang U-2-3 dan AFF ini Tidak terlalu Ini amat lah ya Maksudnya Pasti tujuan kita ke Piala Asia Tujuan kita ke Piala Dunia Cuman kalau melihat Progres dari turnamen ke turnamen Ini tuh ada progres bahwa Enak juga nih Pemain-pemain kita Kalau gini Kalau lu jadi pelatih tim Timnas Senio apa lagi Itu tuh udah Bank data Pemainnya tuh udah banyak tuh Dewangga lu mau taruh Dimana aja bisa Dewangga kan sempet On off di Timnas kan I-IFF 2019 Sampai 20 Dia sempet masuk Bagus Terus sempet keluar Terlempar dari Timnas Si Gims dia masuk lagi Sekarang dia masuk lagi Karena dia juga bisa Tiga posisi kan Bisa di back kiri Gelandang bertahan Kemarin jadi center back kan Betul Dan jadi kapten ya Jadi kapten ya Karena secara pengalaman Di Timnas Dewangga juga sudah Panjang juga kan Kemudian jangan lupakan Ciri khas di Rezimnya Sintayong ini Bahwa lemparan ke dalam Jarak jauh Kemarin lagi Kemarin lu sempet Ngomong ya di OBE ya Salah satu senjata Yang bisa kita gunakan Lemparan ke dalam Dan itu terjadi lagi Lu sadar ke Thailand Digoblokin oleh Sempet ada satu momen Yang sampai 4 kali Beruntung tuh Kiri kanan Kiri kanan Yang lempar juga capek sih Jadi di era Sintayong ini Kita punya ciri khas Lemparan ke dalam Yang bahkan Argentina pun Hampir kita Kita jebol Lewat lemparan ke dalam Awalnya Semua kaget kan dia kan Ya awalnya sih gue Kesel juga ya maksudnya Kenapa sih main bola Nyari-nyari setwisan begini sih Tapi emang Cuman Ya setelah dipikir-pikir Lemparan ke dalam itu kan Tidak ada offsetnya kan Leng Ya tidak ada offsetnya Maksudnya lu mau Lu mau tunggu di dekat Dekat keeper juga Itu tidak dihitung offset Karena kalau lemparan ke dalam itu Memang tidak offset Artinya secara keuntungan Yang pertama Itu tuh tidak offset Yang kedua Sudutnya tuh Kalau corner kan Dari paling ujung Dekat gawang kan Ini lebih enak ya Kalau ini sudutnya tinggal Ke Ngarahnya langsung Bisa ngarah ke gawang langsung kan Dan yang dicari Pasti screenage-screenage Yang depan gawang Yang gak tentu gitu kan Bola pertama dan bola keduanya Jadi ini tuh ternyata Memang Baru sadar kemarin sih Bahwa Oh memang ini Salah satu keunggulan kita ya Karena di tim lain juga Belum ada yang kayak gini Awalnya gue sempet Ngapain sih main bola Pake gini-ginian Harusnya kalau itu Menjadi salah satu jurus Jurus anjir Apa Salah satu taktik Salah satu taktik yang ini Harusnya Ini mulai diterapkan juga Dari bawah nih Misalnya dari SSB-SSB Harus ada latihan lemparan ke dalam Jadi nanti setelah Arhan, Robby Darwish Itu ada lagi tuh Menerus-menerusnya Lama-lama dari gawang gitu Udah ngelepar dulu Cuman Maksudnya kalau sudah Di dua turnamen Semifinal kemarin Sama final Seagames aja Itu kita tuh ngejebol orang Dari lemparan ke dalam Kan itu anjing banget ya Itu kesel sih Kalau yang kebobolan Kesel kan Kalau yang dilawan kan Anjing gue jebolnya lewat beginian lagi Thailand kemarin lagi-lagi Di semifinal Jebol lagi lewat kayak gitu Artinya Kalau sudah kayak gitu Udah berhasil itu Taktik-taktik Walaupun kita Garing ya Taktik itu Taktik apa sih Namanya goal ya Cuman namanya goal Tetap goal Seperti Italia menggunakan Katenacchio gitu Bertahan total Orangnya kan pasti Nih apaan sih main mula Bertahan dong Nah sekarang Indonesia Akhirnya mempunyai ciri khas Lemparan ke dalam Langsung Salah satu cara untuk menang Dari Sintayong Menggunakan lemparan ke dalam Semoga nanti di final Bisa kejadian lagi ya Kalau di final itu kebangetan sih Parah sih Kalau misalnya di final kita Menang lagi lemparan ke dalam Udah harus kurikulum Tapi itu gimana ya Kebayang dengan tim lawan ya Kan itu kan pasti udah tau ya Bahwa Indonesia masih menggunain Lemparan itu Di catatan mereka Itu gimana cara Ngenangkalnya Iya mungkin masih kaget-kaget Masih belum nemu sih Tapi ya kalau 2 tahun 2-3 tahun sih Mereka pasti nemu Cuman untuk saat-saat ini sih Karena kalau misalnya Kalau ngeliat Ngomongin lempar ke dalam nih ya Kalau misalnya kemarin gue baca tuh Kalau dilihat Kalau kita nonton Arhan Kan selalu ada handuk Di pinggir lapangan kan Di Inggris katanya Udah gak boleh lagi Gak boleh Iya kan Ya kan bisa di lapaknya jersey Kan licin juga Ya gak bisa lah Bisa lah Nih Coy nih pementotan Hamahas Puraya Romero Gak bisa nahan lemparan ke dalam Kertama Arhan Untung keepernya Martinez Itu saat itu Itu kalau sampai jebol Juara dunia Pake lemparan ke dalam itu Bangke juga sih Di 4-3-3 langsung masuk Cuman itu artinya Itu menjadi satu senjata kita Yang akan dilakukan nanti Di finalon Vietnam Kita juga berdoa Nanti tim nasional Nanti malam bisa Meraih hasil terbaik Lu amin-amin Lu kan gue ngomong hasil terbaik Iya kan Hasil terbaik Bagi orang beda-beda Iya kan Amin Amin aja Amin Walaupun dengan squad yang Tersisa Ya Squad seadanya Tinggal sekitar 16 pemain Yang akan bermain di final nanti Cuman Saya yakin teman-teman tim nas Bakal mengarahkan segala kemampuan yang ada Kemudian Itu juga ada apresiasi sama Sintayong Apa Apa kan ditanya Yang soal ya Hasil ini tuh Karena kerja keras para pemain Yang tidak pernah berhenti Sepanjang jalannya pertandingan Karena emang mainnya Spartan banget kan Itu juga Fisik Fisik tuh Kita sudah Tidak melihat Indonesia ngos-ngosan ini Dari sejak apa ya Gue liatnya Dari sejak Di tim nasenior AFF Piala Asia deh Oh piala Asia Dari piala Asia yang kita lolos Kualifikasi piala Asia Itu dari situ tuh Udah jarang melihat Kedodoran Namanya 70 Pemain-pemain yang pegang pinggang Udah Udah jarang Selain fisiknya makin kuat Mereka harusnya makin pintar Tahu nih Kapan gue harus lari Kapan gue harus Jadi Jadi gak habis fisiknya duluan kan Mungkin kalau jaman dulu Wah gue masih kuat Gue lari aja terus Diabisin Mungkin sekarang dia udah tau Oh ini saatnya gue nahan Si games kemarin lawan Vietnam Kita unggul di menit akhir Melalui gol Tahu Fani Itu tuh menunjukkan Fisik kita masih oke Dan kita masih pressing di atas Final kita main Lawan Thailand 2x15 menit Extra time Walaupun Thailandnya kartu merah ya Tapi kita masih oke Kemarin juga fisik kita Kelihatan di Menit-menit akhir Biasanya kan Kalau udah unggul 3 Satu di beberapa pertama Baba kedua Diserang Cuman kemarin gak juga Kemarin kita tetap aman Dan semoga fisik ini juga terjaga Walaupun Bagus Cedra Eh Bagus ya Bagus Cedra Terus Jawabari gak ada Irja juga Cedra Cuman ya Kita doakan semoga sana Anta kuat Terus lemparan-lemparan ke dalam Dari Robby Darwish Yang sekarang berposisi baru Di sebelah kanan Karena mengisi posisinya Bagus Robby Darwish masih punya lemparan ke dalam Ada juga Dewanga Yang akan memimpin teman-temannya Sebagai salah satu pemain Yang paling senior Di tim saat ini Tapi ngomongin Dewanga Dewanga sama Ferrari Kemarin terlihat banget matang ya Di lini belakang Dan terlihat Ferrari juga Masih Sempet ada kecolongan Atau apa Dia kayak Wah Marah-marahin teman-temannya Ini kayak Itu tanggung jawab-tanggung jawab Itu sih yang harus kita lihat terus Jadi walaupun Dari awal Kita agak compang-camping Di penyisihan Karena kalah lawan Malaysia Dan sulit mencetak Gue lawan Timur Leste Cuman kemenangan kemarin Melawan Thailand Mungkin akan membangkitkan lagi Kepercayaan diri Dan di turnamen Memang gak peduli Penyisihan gimana Yang penting kita lawan semifinal Kita menang semifinal Dan semoga nanti Kita juga menang di final Apapun caranya Mau melalui Dua gue lembar ke dalam juga Gue gak peduli Terserah deh Terserah Amin Tapi walaupun Ibaratnya Kalau misalnya gak juga Jangan dicaci Tetapi apresiasi lah Sampai ke final aja Sebenernya udah harus apresiasi Setidaknya kita sudah Dua turnamen Ada di partai puncak Itu yang harus diapresiasi Pertama Yang kedua Bahwa ini sebenernya Bukan target-target utama banget kan Kalau kata Pak Erick Tohir Bahwa ada prioritas lain Yaitu Piala Asia Kualifikasi Piala Asia Kualifikasi Piala Asia U23 Itu yang lebih ditargetkan Cuman Kalau menang ya kita tentunya seneng lah Tentu semua orang juga seneng Seneng lah Itu tadi soal timnas ya Jadi sekarang kita akan masuk ke SXC Sobat Sporti cerita Nah Mantap Gak ada bernya lagi ya Gak ada Sekarang Sobat Sporti ceritanya Ada dari Samuel Satria Sosial medianya Samsatama18 Dulu Waktu jaman kelas 3 SMA tahun 2007 Pernah Uwa Ideis Beraja Musti Untuk lihat match persijab Melawan PSIM Di Stadion Kamal Junaidi Jepara Di Lagal Liga Jarum 2007 Di menit ke-14 Persijab Unggul 1-0 Atas PSIM Jumawalah Supporter Jepara Sampai akhirnya mereka terdiam Ketika di injuri time Menit 47 PSIM berhasil Mencetak skor Imbang satu sama Cerita berkesannya Di babak kedua Kami malah dibuat panik Lebih terdiam Karena sampai menit 80 PSIM masih bisa Imbangi persijab Supporter Jepara Udah mulai neror Lempar kacang Aqua Dan benda-benda Kayu Mulai dibentur-benturin Di pagar bisnis stadion Untungnya kami bisa pulang Dengan selamat Karena PSIM Akhirnya kalah 2-1 Di menit 83 Jepara melalui Goal penalty Gimana gak berkesan Kita rombongan nekat Cuma 3 bus Tidak dikasih tribun Terpisah Tapi jadi satu tribun Sama supporter Tuan rumah Itu kalau PSIM Berhasil imbang Kayaknya gak bakal selamat Kita dikroyok Di tribun Tengah ngeri-ngeri sedap Ini dari Samuel Jadi Samuel ini Ini ya Berjemusi ya PSIM Dia ceritanya lagi Away Terus pas Away itu Ternyata tribunnya Bareng-bareng nih Jadi kayak misalnya Lu pake biru-biru Ini persijab nih Berdua Tapi dia bersyukur Timnya kalah Berarti ya Bersyukur timnya kalah Karena kalau imbang Dia juga bingung Berarti ya Aneh-aneh juga ya Kalau gitu Namanya Away days kan Ya emang gitu ya Kalau di Indonesia Saewar-saewar yang Kayak gitu-gitu tuh Itu bumbu 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 match lah Jadi Buat Samuel ini menjadi cerita Uh 2007 Donton Liga Jarum Tapi ini tahun 2007 juga Kalau sekarang kan Gak boleh lagi Satu tribun kan Kalau sekarang harusnya Sudah ada regulasi Yang memisahkan Antara Away dan Ada ya Bahkan kalau misalnya Di GBK kan ada Dipisah Jadi gak langsung Sebelahan kan Ada satu tribun Yang dikosongin kan Tapi kalau musim ini Sementara regulasinya Belum bisa UED pergi ke Apa Ke kandang lawan ya Regulasinya Regulasinya Ternyataannya Ya Ya sudah lah Ya sudah lah Itu ada gambar bahwa Tuh tuh Nyempil-nyempil warna biru Di antara warna merah tuh Itu dia apa Dia warnain orang aja Warna biru ya Kayaknya warnain orang Ini sebagai Ini aja apa Ini 2007 kan Ini ada gambarnya nih Jadi kebanyakannya Kira-kira kayak gini nih Itu tapi bukan dia itu ya Kayaknya salah satunya Ada dia tuh Itu yang merah-merah tuh Di tengah lautan merah Ada dia biru Persijab ya Persijab Itu dia sarunya UED ke Jepara Langsung ke ini gak lu Langsung ke Karimun Jawa gak saat itu Jepara Jepara Ini jaman Berarti jaman Evaldo ya Evaldo di 2007 Dia ketemu Gautama kali disitu ya Nah si Gautama ada tuh Sebenarnya disitu tuh Waktu masih jadi support Gautama ya Iya bener 2-1 Jadi Skornya sempet Imbang Kemudian Menitulah 83 Jeparnya dapet penalti Tapi ngomongin UED Kapan kita bikin konten UED Itu dia Jik Jik Liga 2 Jik Kita harus nonton Liga 2 Jik Iya Liga 2 harus Gue harus nonton Kan Lijaya juga ada disitu Boleh gak ada penonton Belum tau Ah iya iya belum tau sih Kayaknya Liga 2 Atau nonton Tarkam deh Coba Sobat Sporting kasih tau Ada Tarkam dimana yang agak rame Sekitar Jabodetabek Atau Boleh di luar kota pun Nanti kita coba UED kesana deh Yang ada pemain-pemain Liga Pemain-pemain asing Kan kemarin yang Tarkam Tarkam Ada siapa yang gue Alhaji Alhaji Ada mulu dia mah Iya kan Gue Kasmir Gue Kasmir Bruno 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 Kasmir Terus ada Asri Akbar Jadi ini dia Terima kasih buat Samuel Ceritanya PCM sekarang Liga berapa? Liga 2 Pelatihnya Kasar tadi ya Berarti ada Mas Haryono juga disitu Semoga PCM Kemarin menang 3-0 katanya Iya menang Semoga PCM berprestasi Setinggi-tinggi di musim ini Karena tim Liga 2 juga udah pada Tese Tese Kemarin ada yang Latihan disini Latihan di Jakarta Ada yang di Jogja juga kan Kecuali timnya Mamat Persipura belum nih Dia masih Masih merabah-rabah kayaknya Masih dimarahin terus Makanya Banyak yang ke PSBS Biak Oh Biak Iya betul Itu dia pokoknya Untuk FPL Silahkan ngecek-ngecek sendiri Cek aja di Instagramnya H427Official Karena Coach Seripan disana buat konten Kapten dan lain-lain Kalau misalnya salah-salah itu Kontennya Coach Seripan Aslinya Coach di bawah-bawah ya Tolong Ini ada 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 masukan dari saya Masukan Jackson dari Chelsea Dia melawan Luton Terus Itu pasukin Transfer Tapi kan udah Nggak bisa lagi hari ini Hari ini udah Ah iya bener Udah Sabtu ya Ah kalian terlambat deh Ya mungkin minggu depan kita bahas lah Minggu depan deh kalau begitu ya Ya sudah kalau begitu Selamat bertanding untuk Timnas U23 Semoga berprestasi malam ini Kalau begitu Dipada-dipada pamit Saya Abdo Prada pamit Maksudnya kalian selamat pamit Sampai jumpa di EOB edisi selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.